Berlari melawan angin benar-benar membuatku jadi lambat Oh Jadu, kau terlambat lima menurut Aku tahu, itu karena anginnya Ini apa? Minji, apa ini untukku? Aku tidak yakin, tapi dilihat dari warnanya, mungkinkah itu surat cinta? Apa? Surat cinta? Untukku? Ya, dari siapa ini ya? Tidak ada, dan tidak dituliskan untuk siapa Itu ada di mejamu, jadi itu pasti untukmu, ayo dibaca Kalau begitu, ayo kita lihat Aku sudah melihatmu dari awal semester Dan kau seperti putih saja Itu yang membuatku merinding Kota ini adalah kota yang kesepian Dan aku adalah Robinson Crusoe Aku kesepian, jadilah teman dekatku Ya ampun, apa ini? Jadu itu sangat romantis Aku iri Iri? Ya ampun, Minji Yang benar saja Aku bahkan tidak tahu siapa itu Robinson Crusoe Tapi aku yakin ini pasti lelucan Ayo, Opar Iya, pendang Ya, terus, terus Ayo, cepat Siapapun orang yang telah miripkan surat itu Hei, ayo, ke sini Tunggu dulu Dol-dol beberapa hari yang lalu Saat itu, aku sedang bermain dengan temanku Itu terjadi tiba-tiba Dan aku tidak tahu apa yang harus dilakukan Sudah Saat itu, dia tidak seperti biasanya Ayo, perbulannya Bagaimana kalau Dagi? Oh iya, jadu Terima kasih Aku sangat penasaran Karena satu-satunya pinsil yang aku punya rusak Siapa itu? Siapa yang rusak pinsil tuh? Jadu? Dia tidak seperti biasanya Bagaimana kalau Songhun? Saat itu, aku telah menjadi banyak ketawaan karena lelucan Siapa? Siapa itu? Berdiri Songhun itu selalu baik Tapi, untuk beberapa alasan itu sedikit berbeda Ma, siapa ya? Siapa? Apa? Kau menyebalkan Tunggu sebentar Jangan-jangan itu Yun Sok Oh iya, jadu Terima kasih Oh iya, jadu Terima kasih Benar, tabung tidak mungkin itu Yun Sok Apa yang terjadi, jadu? Ini pasti lelucan Ya benar Itu pasti lelucan Siapa yang menyukaiku? Apa? Mungkin aku memang cantik Ya, seseorang pasti suka padaku Jadi, ini adalah surat cinta Sudah kak Aku punya PR yang harus dikerjakan Iya, aku juga Apa PR kalian lebih penting dari ini? Aku cuma ingin kulit yang putih sepertimu Mimi Ya ampun, wajahku terasa sangat kencang Hei, Mimi Eh, ayo bangun Bukankah ini sudah sepuluh menit? Belum kak Ah, kakak maafkan aku Kenapa? Apa aku harus seperti ini lebih lama? Tidak, ini sudah dua jam Apa? Dua jam? Kalau terlalu lama itu bisa merusak wajahku Aduh, tidak bisa dilepas ya Tidak, aku rasa sudah kering semua Aduh, kentangnya hilang kemana ya? Aneh sekali, ibu yakin membawa kentang kemarin? Eh, wajahmu kenapa? Tidak apa-apa, bu Mungkin aku berjerawat Jerawat? Jika kau ada rencana pergi malam ini Kau harus membawa payung Prama mengatakan akan hujan malam ini Dan harus ingat, kalian semua harus berhati-hati Tunggu Hari ini katanya akan hujan, jadi bawa payung Ah, sungguh mengganggu Tunggu Payung yang kita punya hanya Yang satu itu payungnya tua, rusak dan berlubang Dan yang lainnya adalah payung lipat otomatis yang baru saja ayah beli Itu artinya yang otomatis Tidak mungkin Kakak menyebalkan Aku? Kalau begitu ambil saja ini Benarkah? Bayungnya keren Hei Jadu, berhenti menjahili adikmu seperti itu ya Nakal Cepat pergi ke sekolah sekarang Iya, aku pergi Aku pergi Apa kau membaca suratku? Tunggu Ini suara songmok Apa surat itu darimu songmok? Jadu Sudahlah, jangan malu Aku benar-benar tidak menyangka Aku kira aku suka gadis yang cantik Tidak Tidak Shhh Jangan katakan apapun Jadi Sejak kapan kau mulai menyukaiku? Tidak Itu bukan untukmu Jadu Itu untuk Minji Ya Tentu saja itu untuk Apa? Untuk Minji? Iya Aku benar-benar menyukai Minji Wah, itu bukan untukmu Tapi untuk Minji Maafkan aku Jadu Kemarin anginnya sangat kencang Dan suratnya tertiup ke mejamu Minji Oh? Maukah kau tetap bersamaku? Eh, di depan semua orang Sungguh memalukan Kita terlalu kecil Berantinya kalian Lakukan itu di tempat lain Perhatian, membungkuk Terima kasih Ayo kita pulang Lama sekali Ayo keluar ke payungmu cepat Ayo Jadu Apakah kau membawa payung? Ya, di sana Payungku Kemana payungnya? Kemana? Kemana? Oh tidak Itu kan payung baru yang mahal Aku lihat Yunsog membawa payungmu tadi Apa? Li Yunsog Jatuh Li Yunsog Tunggu saja sampai aku menangkap Hei, Li Yunsog Kau mengambil payungku kan? Kembalikan saja aku masih bersikap baik Hei, aku sedang buru-buru Terima kasih Oh Yaduh Li Yunsog Kau benar-benar mencari masalah ya Karena itu Aku pergi melalui masalah ini Hanya untuk melihatmu lagi Dan juga Aku menyiapkan sesuatu yang spesial untukmu jadu Dan Dan akhirnya aku akan Aku akan mengungkapkan Perasaanku padamu sekarang Jadu Apa yang kau lakukan? Panas Panas Ibu Panas Tolong Tolong Panas Tolong Hei Hei Yunsog Apa maksudnya ini? Iya Ini Aku sudah mencoba untuk Apa kau benar-benar ingin meledihku? Jadu Aduh Aku sudah baik padamu semua kan? Dia bisa sangat man Jadu Dan itu maksudku Tidak bisa dipercaya Jadu Jangan Tentu saja itu maksudku Aduh Jadu Sampai ketemu nanti Ayo kita berteman Hai nama ku Jadu Gadis yang ceria Aku adalah Jadu Mbak Jadu kelihatannya senang sekali hari ini Apa sekarang hari yang istimewa? Tentu saja Hari ini menandai seratus hari menuju liburan musim dingin Sudah kurang dari sebulan sejak hari pertama sekolah Kak Jadu sudah menyelesaikan PR Kak Jadu kan suka lupa Mimi aku tahu kita keluarga Tapi anggota keluarga pun harus saling melindungi privasi tiap orang Oke Mimi apakah kau akan menghargai privasiku? Iya kak Lihat itu dia Iya Tidak mungkin Tidak mungkin Tidak mungkin Tidak mungkin dia Kau pasti akan jadi cantik saat besar Kau pasti akan jadi cantik saat besar seperti itu Terima kasih kak jadu Hnghm Tidak, kenapa? Anak perempuan dari kelas 4 menertawakan aku. Kalau dipikir-pikir, anak perempuan sebelumnya juga dari kelas 4. Itu aneh. Kira-kira kenapa ya? Oh iya, apakah mungkin? Apa menurutmu? Aku kelihatan lucu. Tidak, tidak mungkin. Aku bilang begitu bukan karena aku temanmu, Jadu. Kau cantik sekali. Apakah sengguh-sengguh? Terima kasih, Min. Sudahlah, aku kan hanya bicara jujur. Hei, ayo cepat ke sini. Jangan curang. Awas! Jadu. Dordol, kenapa kau lakukan ini pada Minji? Apa yang akan kau lakukan? Aku di sini. Kau bisa menangkapku, aku sangat cepat. Hehehe. Hehehe. Bola api! Masakan ini! Wow! Bagus! Perempuan kelas 4? Apa mereka lihat aku juga? Jadu awas! Jadu, kau tidak apa-apa. Inggi, kau yakin aku tidak kelihatan lucu. Sudah aku bilang kalau kau itu cantik. Mantap, Man. Kalian mau bermain tidak? Coy Jadu, harusnya kau perhatikan permainannya. Kau tidak bisa melakukan. Aduh, aku sungguh minta maaf ya. Hehehe, kau seharusnya tidak mengalihkan perhatian dari bolanya. Aku belum selesai bermain. Tidak, itu Jadu. Benarkan, dia tidak sayang banget. Iya. Hehehe. 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 Tidak sepertinya dia melihat kita. Mereka itu kenapa? Kenapa mereka melakukan itu? Aduh, aku tidak tahu. Mungkirkah? Apa? Apa maksudnya itu Jadu? Iya, bukan. Tidak ada alasan lain. Anak-anak kelas empat. Anak-anak kelas empat? Jadu cinta padaku. Aku cantik. Mengemaskan. Dan mempesona. Aku imut sekali. Iya kan? Iya kan? Iya, bisa jadi. Coba lihat kaca dan lihat wajahmu ya. Apakah mempesona? Hehehe. Sepertinya aku lebih butuh cermin daripada aku. Hehehe. 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 Mereka mau apa ke sini? Tidak tahu. Mereka kan kelas empat. Hai, Jadu. Lise-jadu. Lise-jadu dari kelas kami menyertai itu. Hehehe. 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 Apa yang baik kau bilang? Hehehe. Hehehe. Jadu. Hehehe. 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 Jadu. Aku minta maaf lagi, Minji. Coy Jadu. Apa yang kau lakukan sampai anak-anak kelas empat ke kelas kita dan membuat kelibutan seperti itu? Hehehe. Bagaimana aku bisa tahu? Kau itu benar-benar mengagetkan aku. Tapi kenapa kau marah sekali pada aku? Hehehe. Itu karena... Hehehe. Jadi kenapa kau marah? Hehehe. Kenapa dia yang marah? Dia yang marah. Dia juga merahasianya Jadu. Hehehe. Ya. Itu karena aku ketua kelas. Jadi aku tidak mau ada anak dari kelas lain menerobos masuk ke kelas kita. Kau tahu itu. Kau benar. Kau benar. Paya sekali. Paya sekali. Hehehe. 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 Tidak tahu. Aku tidak pernah dengar namanya. Hehehe. Oh ya ampun. Bukannya itu artinya sejung pengagum rahasiamu. Oh ya ampun. Ya ampun. Romantisnya. Apa yang aku lakukan? Ikut aku. Ayo kita ke kelas empat. Dan kita cari tahu yang namanya Sejong. Ayo. Hehehe. Serius. Kenapa aku lakukan ini? Aku kan belum selesai makan. Ayo lepaskan aku, Yunshok. Aku bilang lepaskan tanganku. Oh. Romantisnya. Hei. Mana yang namanya Lee Sejong. Keluar. Sekarang juga. Apa? Ya ampun. Ini memalukan. Kenapa kau lakukan ini? Apa kau tidak merasa penasaran dengan pengagum rahasiamu itu, hah? Aku sama sekali tidak penasaran. Aku Lee Sejong. Ih. Itu sih, Yun. Gantengnya. Aku penasaran sekali. Ya ampun. Ya ganteng sekali. Apa anak ganteng itu pengagum rahasiaku? Hehehe. Apa kau anak yang bilang ke semua orang kalau kau suka pada jadu ya? Katakan. Iya. Kenapa? Tidak. Jadi. Ya ampun. Dia keluar dari dongeng apa? Maksudku. Kenapa anak laki-laki sepertimu bisa suka pada jadu? Apa kau menyebarkan? Kak Yunshok. Kenapa kau bilang seperti itu? Ya, karena dia jaduku. Apa? Kau bilang jaduku. Iya, jaduku. Karena dia cantik, lucu, anggun. Dia juga cuek, dingin, tapi hangat sekaligus. Ih, ternyata dia tahu semuanya tentang jadu. Aku mengerti kenapa kau sangat mengagumi aku. Tapi kenapa kau bisa mengatakan semuanya ini saat aku ada di sini? Ini memalikkan sekali. Dia di sini. Memangnya jadu ada di sini. Jadu? Yuk jadu! Kau di mana? Jadu! Yuk jadu! Ayo kita pergi. Haruskah? Jadu! Iya, aku tahu itu. Itu bukan dia. Itu yu jadu dari kelas B. Benar kan? Sudah kubilang itu aneh. Siapa itu yu jadu? Memangnya kenapa? Coy jadu yang terbaik di sekolah kita. Kalau kau tanya pada aku. Apa kau setuju, Minji? Tentu saja. Dia itu punya selera yang sangat rendah sekali. Aku tahu saat aku melihatnya. Aduh! Kau ini, kau harus melihat-lihat dulu. Aduh! Kau, kau tidak apa-apa. Apakah ada yang sakit? Aku minta maaf. Tidak apa-apa. Lain kali kau harus lebih hati-hati lagi ya. Oh iya. Aku dari kelas 1. Ketua Li Yunsog. Aku dari kelas 8. Wakil ketua yu jadu. Kau yakin tidak apa-apa? Yu jadu! Aku harus kembali ke kelas. Baiklah. Dadah. Boleh jalan bersama. Li Xijong. Standarnya tinggi sekali. Beraninya dia. Yunsog. Itu. Tolong! Waktu itu Yunsog. Dia menarik tangan jadu ke kelas 4. Dia menariknya dengan terburu-buru. Kalian juga lihat itu kan? Iya. Itu romantis sekali. Iya bener. Yunsog marah sekali. Dan dia mendorong pintu sampai terbuka. Dia bilang. Hei Li Xijong keluarlah. Aku Li Xijong. Dan Li Xijong wajahnya benar-benar tampan. Tapi karena di hatinya hanya ada jadu. Yunsog tidak mundur. Terserah orang mau bilang apa. Jadu milikku. Dia milikku. Awasnya. Jadu itu milikku. Karena siapa? Ini itu artinya. Artinya ini adalah. Berang! Berhenti. Berhenti. Tolong berhenti. Kalau kalian terus bertengkar karena aku. Tunggu jadu. Aku jadu. Kau belum selesai juga ya. Dserny. Tengok. Ah. Tengok. Kita lanjut nanti ya. Ah. Ah. Apa kau sudah bangun? Pahlawan kisah cinta kita yang menyedihkan. Ah. Minji sahabatku. Aku berusaha keras melupakan hari itu. Berusaha sekali bahkan sampai aku mau tidur. Jadi kenapa sahabatku sendiri tidak mau membantuku? Untukku, kau itu keterlaluan sekali. Tapi, itu cerita yang sangat romantis, kan? Romantis? Itu romantis karena kau mengarangnya. Kau kan ada di sana, jadi kenapa kau bilang seperti itu? Aku ini sudah dipermalukan. Menolongmu, aku lakukan itu untukku. Aku melakukan itu untukmu, Jadu. Untukku? Iya, semua orang di sekolah ini dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 tahu apa yang telah terjadi pada hari itu. Apa? Benarkah? Apa yang harus aku lakukan? Minji, aku harus pindah sekolah. Kau hidup yang baik, ya? Kemanapun kau pindah sekolah, dosipnya pasti sudah didengar sebelum kau pindah sekolah. Itu sebabnya, aku telah mengubah cerita aslinya menjadi kisah cinta yang sangat romantis. Dan itu artinya adalah, sebelum terlambat, aku telah mengarang ceritamu dengan versiku sendiri. Maafkan aku, aku tidak berpikir panjang. Berdirilah temanku, persahabatan kita akan bertahan selamanya. Minji... Jadu... Apa yang bisa aku lakukan? Aku akan lakukan apapun. Jadu, kau bisa jadi dirimu sendiri seperti biasanya. Minji kau... Aku akan mengurus semuanya. Wah, kelihatannya enak. Aku mau coba sedikit. Apa itu? Dengan terengak-engak, Yonso meraih tangannya dan kemudian menarik dia ke arahnya. Yonso, pelan-pelan. Kejar mereka! Kejar mereka! Berhenti di sana! Tidak, ini... Menyerahlah sekarang! Yonso... Minji... Yonso... Astaga! Apa? Apa yang terjadi? Kenapa? Kenapa aku ada di sana? Aku lihat pusarmu. Minji, kau tidak apa-apa pulang sendiri. Aku harus melakukan tugas dari buku. Maaf ya. Aku bisa ikut kalau kau maaf. Sudah, tidak apa-apa. Sebagai penulis, kau harus bisa fokus menulis cerita yang bagus untukku. Siap, Jadu. Kau bisa mengenalkan aku. Dah! Dah! Pulang sendiran itu tidak enak dan sepi. Eh, iya. Aku harus fokus untuk Jadu, kan? Iya, fokus. Jadi Jadu dan Yonso ada di tebing. Minji, kau tunggu di sini. Kenapa aku selalu muncul di cerita ini? Awas! Kau tidak apa-apa. Yonso? Ayo. Apa yang sedang kau pikirkan? Kau harus lebih hati-hati lagi. Apa kau terluka? Oh, iya. Apa? Yonso menolongku, ya? Oh, tidak. Aku kenapa, ya? Hei, apa aku bisa dapat tel mie dan kue beras yang pedas? Tentu saja. Bagus! Ini adalah hari keberuntunganku, ya? Hei, kenapa kau tidak makan? Oh, ini aku makan. Hei, sudah. Jangan begitu. Kenapa kau jahat pada garis malang seperti aku? Kau tahu kan bagaimana dunia bekerja? Kenapa kau selalu tidak punya uang tiap mau ke sini? Karena aku memang tidak punya uang, tapi kalian teman-teman, kalian pasti punya uang, kan? Tidak, kau juga harus bayar. Jaduh! Hei, halo teman-teman. Oh, itu Yonso dan Minji. Minji? Oh ya, kalian berdua sedang apa di sini? Kami sedang apa? Aku ke sini karena Minji ingin membelikanku makanan. Apa? Kenapa Minji mau? Sepertinya dia suka pada aku. Iya, Yonso. Bukan begitu. Jaduh sebenarnya. Min, Minji suka padamu. Jaduh! Lugus sekali. Jaduh sepertinya... Jaduh sepertinya juga sangat menyukai Yonso. Tidak. Bagaimana aku menjelaskannya padanya? Jaduh, kau di sini sebenarnya kemarin itu... Jangan bilang apa-apa. Aku sedang tidak mau bicara denganmu. Aku harus apa? Dia pasti marah. Sepertinya kita bisa simpulkan kalau... Ternyata Minji itu pakai uangnya untuk mencuri Yonso dari Jaduh. Benarkah? Tidak bisa dipercaya? Mereka makan bersama kemarin. Dan sepertinya mereka lumayan serius. Benar. Mereka beli kue beras pedas pakai mie di sampingnya. Jadi sudah jelas. Mie di sampingnya? Ya ampun. Kenapa dia melakukan itu? Pakai hati dengan yang kalian ucapkan. Tidak seperti itu. Kemarin itu Yonso. Jaduh. Apa? Jadi Jaduh itu cemburu ya? Iya. Jadi sepertinya kau harus beritahu Jaduh yang sebenarnya terjadi kemarin. Artinya Jaduh juga suka pada aku, kan? Sepertinya begitu. Benarkah? Jadi dia di mana sekarang? Hei, Coy Jaduh! Kau tidak usah cemburu. Minji dan aku tidak bersama. Kau jangan cemburu ya. Orang yang aku suka adalah kau. Coy Jaduh! Aduh! Hei, Yonso. Kau tidak apa-apa. Engkau itu lucu sekali ya. Sebenarnya aku tidak cemburu padamu. Aku marah karena Minji membelikanmu kue beras pedas. Sedangkan dia tidak membelikanku. Oh, kue beras pedas? Iya. Kalian berdua pergi tanpa aku. Kau tahu kan? Kalau aku suka sekali dengan kue beras pedas. Aku coba minta pada Donald. Untuk memberikan aku kue beras pada waktu itu. Gorengan dan juga sosis. Aku minta maaf, Jaduh. Ini salahku. Aku tidak tahu. Ayo kita beli pulang sekolah nanti ya. Aku akan belikan apapun yang kau mau. Benarkah? Apa nanti aku boleh beli sosis dan mie juga? Tentu saja. Kau boleh beli apa saja. Minji! Jaduh! Mulai sekarang. Kita. Sahabat selamanya. Apa kita harus beli ubi dan telur rebus juga? Terus saja. Cuacanya sangat cerah. Mungkin aku harus bawa anak-anak belajar di luar. Sudah aku berlaku di ikan. Aku seterah saja. Aku menerbaikannya. Aku siap. Ada adaduu. Jaujet. Giri siapa. Itu sekarang juga. Ibu perhatikan kalian belakangan ini. Dan kelihatannya kalian kurang menghargai teman kalian. Jadi ibu memutuskan untuk melakukan projek melekat pelindung selama satu minggu. Proyek Malaikat Pelindung? Apa itu? Ya, sesuai namanya, Malaikat Pelindung. Kalian mengambil nama di sini dan kalian akan menjadi Malaikat Pelindungnya selama satu minggu. Wah, keren. Malaikat Pelindung? Tapi yang paling penting dari peraturan proyek Malaikat Pelindung, kalian tidak boleh ketahuan oleh teman kalian. Kalian harus membantu dan melindunginya selama seminggu tanpa ketahuan. Itu terlihat menyenangkan. Aku menyukainya. Tidak terdengar menyenangkan. Kalau kau salah mengambil nama, itu akan jadi penderitaan selama seminggu. Yang maju ke depan, satu persatu dan ambil namanya. Ayo. Wah! Hai, Jadu! Aha, kau memilih Jadu. Kau tidak pernah menyiapannya duluan pada Jadu. Kau seharusnya tidak tahu siapa Malaikat Pelindungmu. Ngomong-ngomong, itu aku bukan? Kau tahu, dalam mimpimu, aku merasa salah atas pertengkaran kemarin. Berisik sekali. Kalian itu sangat kekanak-kanakan. Kalian bertingkah seperti anak TK. Kau pasti Malaikat Pelindung dari seseorang di sini. Siapa yang pikir hari ini? Tempat sampahnya masih penuh. Kau pasti Malaikat Pelindungnya. Kau memberitahunya, jadi dia tidak akan dimarahi lagi nanti. Minji, bisakah kau mengembalikan buku matematikaku? Maaf, aku lupa. Minji, kau bukan pelindungku, kan? Jika itu kau, pasti kau tidak akan lupa. Aku bercanda, aku membawanya. Kalian akan melakukan presentasi dalam tugas kelompok yang ibu berikan minggu kemarin. Penemuan apa yang kalian bawa, pasti akan menyenangkan sekali. Ibu tunggu presentasi kalian. Semuanya membawa satu, kan? Aku harap kau tidak sakit saat melihatku. Minji, kau ingatkan, aku punya waktu yang sulit saat koinku jatuh ke bawah lemari. Karena itulah kau bisa menggunakan ini. Mengumpul koin. Kau tidak bisa mengatakan itu penemuan. Ya, itu bagus, Jadu. Tapi, koin tidak bisa menempel pada magnet. Selain itu, panjangnya tidak akan bisa mencapai tempat yang jauh. Ini bisa memanjang. Seperti ini. Kok bisa menjangkau atap dengan itu? Sudah cukup. Apa yang salah denganmu? Kurasa bagus, ayo presentasikan ini. Apa? Kau malekat pelindung Jadu, kan? Ayo, satu orang ke depan untuk presentasi tugas kalian. Penemuan dalam kelompok kami adalah pengempul koin. Aku bisa menggapai ke bawah perabotan. Karena ini bisa memanjang. Tunggu, tunggu sebentar. Kenapa tidak bisa lepas, ya? Waktunya dua kelas, malekat pelindung Jadu. Jadu, apa kau di rumah? Kami akan bersenang-senang kau mau ikut? Kalian mau pergi ke mana? Kita ambil kastanya. Itu yang kau pikirkan. Ayo, sekarang kita ke rumahku untuk makan dan main game. Sebenarnya, Akin pergi mencari kastanya. Apa Jadu benar-benar malaikat pelindungnya Yunso? Wah, ada banyak kastanya. Kau senang kita datang, ya? Ayo ambil dan bakar kastanya-nya, ayo. Apa ini akan berhasil? Kau pakai ini. Aku bawa peralatanku sendiri. Manitnya sangat besar. Pasti itu berfungsi dengan baik. Apa ini alasannya? Kau ingin penemuanku. Apa? Apa kau benar-benar berpikir aku menggunakannya untuk mendapatkan koin? Ini dia, memanjang. Siapa ini, kemarai? Apa ini? Apa ini? Apa ini? Apa ini? Oh, apa ini? Oh, apa ini? Jaduh, kau tidak apa-apa? Oh tidak, coba lihat, jaduh kau bisa jalan? Apa kau tidak apa-apa? Hei Yunsock, semua ini salahmu, kau lah yang ingin melakukan ini Kau ini malekat pelindung jaduh atau apa sih? Wah hujan Ayo cepat kita pulang Ada lebih banyak air karena hujan Jaduh di mana? Kenapa sangat licin? Bahkan anak kecil bisa menyebelang di sini, kau memang ceroboh Apa kau bilang? Salah siapa ini? Aku bisa menyebelang sendiri, lihat saja Naik ke punggungku Apa kau bilang? Ayo naik ke punggungku, hujannya deras, ayo cepat Aku ini masih waras, menyingkir dari jalanku, ayo pergi sana, cepat Apa yang dia lakukan? Aku bisa menyebelang sendiri Beratilah bergerak, kau berat tahu Hei turunkan aku, ayo turunkan aku Jaduh Jaduh Hujannya sudah berhenti Jaduh kau tidak apa-apa Gadis kecil kau tidak apa-apa? Apa dia akan baik-baik saja? Tidak apa-apa, dia bernafas dengan normal, dia sedikit kaget saja Bukankah dia membutuhkan nafas buatan dari mulut ke mulut, pak? Nafas buatan? Angkat tanganmu jika kau tahu caranya Aku ingin tahu ada keributan apa Dan ternyata Jaduh dan teman-temannya Kau sangat menyadihkan Minggir semuanya Jaduh Projek Malaikat Pelindung selesai hari ini Sedihnya, padahal minggu lalu benar-benar menyenangkan Sedih, yang benar saja Karena projek Malaikat Pelindung itu Hapus itu sekarang Selamat pagi Ini hari terakhir projek Malaikat Pelindung Ya Karena ini hari terakhir Kalian bisa mengetahui siapa Malaikat Pelindungnya Bukankah kalian penasaran? Ayo silahkan tunjukkan dirimu Wih, Unfan Aku tidak percaya pada kesialanku Wakil ketua kelas Itu tidak menyenangkan Aku tidak melakukan apapun Aku tidak tahu Kenapa aku mengambil namaku sendiri Jai Jaduh Aku menyelamatkan hidupnya Unhi Ia baik-baik saja Jadi aku tidak perlu melindunginya Aku menyurat namanya Dan saat aku di rumah Aku menulis nama Jaduh Aku dengar Kau melakukan projek Malaikat Pelindung Kelasmu Kami melakukannya Tidak ada pertengkaran hari ini Dan mereka sangat peduli sekali satu sama lain Bu Guru Jaduh dan doldal bertengkar Dan hidung mereka terluka Apa? Seharusnya tidak Apa itu? Kau sedang menyukai seseorang ya? Tapi apa dia tahu kalau kamu menyukainya? Mungkin jangan karena dia akan tersinggup Menanggung Kau itu sangat Minji, kau lihat kukunya Unhui Oh, maksudmu dia mengecat kukunya Aku juga Jadi kau juga Kau rasa sebagian besar anak perempuan di kelas kita juga melakukannya Kalau mengecat kukunya bertahan sampai salju pertama turun Kau akan mendapat cinta pertamamu Cinta pertama Jadi sebagian besar anak perempuan di kelasmu mengecat kukunya dengan tanaman pacar air Ia benar Ia benar Tambahkan bubuk alu Tambahkan bubuk alu Anak-anak Nanti kalau sudah bangun kukunya pasti sangat cantik Aku mau tidur sekarang Hati-hati, jangan sampai copot Ada apa ini? Jadi, kau tidak bisa mengecat kukunya? Mengecat kukumu karena kebiasaan tidurmu Ia Ya ampun, aku harus memikirkan cara lain Tapi Jadu, kenapa kau sangat ingin mengecat kukumu? Apakah kau sedang menyukai seseorang? Benarkah? Benarkah? Siapa orangnya? Oh, rahasia Ayolah siapa? Orang yang disuka Tapi bagaimana denganku? Aku yakin pasti disini ada petunjuk tentang orang yang disukai oleh Jadu Aduh HMB Siapa ini ya? Han Myong Bin? Han Man Bo? Siapa dia siapa? Siapa dia siapa? Aduh Aku tidak boleh membuat ini gagal Aku tidak boleh tidur Tidak Tidak, tidak boleh Tidak bisa begini Aku harus pindah Kalau seperti ini, aku tidak akan tidur Hehehe Astaga Aku tidak perlu mencari tahu siapa orangnya Aku punya ide yang sangat bagus Oh, ya ampun Kenapa kau tidak tidur hanya untuk ini? Ayo cepat Cepat bu Ayo cepat buka Berhasil Wah, cantik sekali warnanya Lihat Cantik sekali kan? Hei Yunsock Tanganmu kenapa? Apa terluka? Aku jatuh Ayo cepat bu Ayo cepat bu Ayo cepat bu Ayo cepat bu Jaduh Jaduh Bantu ibu bersihkan toge Hah? Kau ini? Bukankah ibu sudah bilang untuk menyuruhmu memotong kuku? Sini, biar ibu yang potong kukunya Tidak, tunggu sampai salju pertama turunmu Jaduh berhenti Jaduh 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 Berhenti tidak? Berhenti Aduh kemana lagi perginya anak itu? Jaduh Bukankah ibu Bukankah tidak boleh dipatang Ayo 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 Ah Myung Bo Kuku-ku-ku masih Yaaay Yaaay Sajau Yaaay Yaaay Sajau Ayo 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 Hong Myung Bo Hari ini akan menghubungkan pertikahannya Apa itu? Moga kami akan bahagia bersama Terimakasih semuanya Ini adalah pertandingan final Bobak awal pada Piala Dunia Yaaay Pemain terbaik Korea Hong Myung Bo Dia sangat cepat Oh Dia ditakel Harusnya kena kartu merah Ada apa ini? Hong masih terbaring Oh Dan sepertinya Kepalanya cedera Oh tidak Kehilangan Hong Akan buruk bagi tim Korea Ah Kalau begini caranya Kemungkinan kita bisa kalah Oh Itu dia Hong Dia kembali ke lapangan Tidak ada yang bisa mematahkan semangat Hong Oh Ya dia langsung berlari ke tiang gawang Dia menembak Skor Dia mencetak skor Dia mencetak skor Ya Dia luar biasa Hong berhasil Ah Hong Myung Bo Ya Keren sekali Jadi Cinta pertama yang kau suka itu pemain sepak bola Hong Myung Bo Ya Ya Aku tidak bisa menjaga cat kukuku Dan sekarang dia menikah dengan orang lain Oh Jadu Oh jangan menangis Aku rasa di kelas kita tidak ada yang bisa menjaga cat kuku mereka Ada apa? Kenapa jadi menangis? Pagi ini turun salju pertama Tapi dia harus memotong kukunya sebelum salju turun Apa? Pagi ini turun salju Iya Salju pertama Benarkah? Hehehe Cat kukuku masih aman Hehehe Apa? Jadi lenganmu diperban karena itu? Wah Kenapa aku tidak kepikiran seperti itu? Selamat ya Sepertinya kau akan mendapatkan cinta pertamamu Benarkah? Jadi siapa cinta pertamamu? Itu rahasia Itu rahasia Hehehe 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 magician bisogna Ah Hehehe Zain Benji Ayo kita berhenti di dekat air mancur Baiklah Permisi, dimana ruang kawasanmu? Sekarang jam istirahatkan, adikku lupa membawa sesuatu, jadi... Gedungnya di sebelah kanan, aku tadi mau ke sana, jadi aku bisa mengantarkanmu Ini kebetulan sekali, adikku juga ada di kelas itu, jadi aku akan mengantarmu Memangnya siapa itu? Itu seperti seragam SMP usuk Aku tidak pernah melihat jadu senyum malu-malu begitu Lain kali, kau harus lebih berhati-hati lagi ya, jangan sampai ketinggalan Baiklah, tapi kau tidak perlu datang, Mimi akan meminjamkan punyanya Wah, kebetulan yang luar biasa, Mimi itu adalah adikku Oh ya, jadi aku bertemu dengan orang yang tepat dong Adikku itu cerita banyak tentangmu, kau sering meminjamkannya barangmu ya? Hah, itu bukan apa-apa, itulah gunanya teman semeja Ya sudah, kakak pulang dulu ya, kapan-kapan main saja ke rumah kami, oke? Baiklah Oh kakak, dia hanya mengundangku, aku tidak tahu kau boleh ikut atau tidak Apa maksudmu? Dia mengatakan itu saat ada kita di situ Jadu benar, kau harus mendengarkan kata kakakmu Jadu! Kami mencarimu, seharusnya kau datang ke rumahku Rumahmu? Seharusnya kita ini kerja kelompok kan? Oh iya, tapi masalahnya kami harus melakukan sesuatu hari ini Apa? Tetapi mereka sendiri yang mau datang kan? Memangnya apa yang harus mereka lakukan? Mereka mau ke rumah anak laki-laki tampan yang kemarin itu Apa? Hei kawan-kawan, apakah kalian dapat camilan hari ini? Aku dapat satu kotak dari ibuku Seharusnya kau tidak mendapatkan itu dari ibumu Hari camilan itu sangat membosankan Cuma anak-anak kecil yang peduli dengan itu Hai Minji Oh Jadu, apa itu? Kau juga bawa camilan itu? Apa? Ah, maksudmu ini Ini cuma hadiah kecil yang aku bawa untuk seseorang yang kusyukuri Seseorang yang kau syukuri? Aku juga bawa Aku harap dia tidak salah paham Aku akan memberikannya ini sepulang sekolah Sepulang sekolah? Kawan-kawan, kalian tahu tidak? Jadu, Minji dan anak perempuan lainnya bawa camilan untuk siapa? Anak laki-laki SMP yang tampan itu Apa? Kakaknya temanku satu kelas dengannya Dan dia anak basket Dia sangat tampan Dan juga atletis Dia laki-laki paling populer di sekolah ini Dia hebat Dia tidak setampan itu Dan dia tidak setenggi itu untuk ukuran pemain basket, tahu Oh, hei, bukankah itu dia? Tidak mungkin Dia pakan penyambung dulu Maaf ya, bisa tolong leparkan bolanya pada aku tidak? Oh, baiklah Terima kasih ya Oh ya, kalian suka kue tidak? Aku ada kue Banyak sekali memberiku kue Kalian kan anak SD Pasti suka kue, kan? Tapi bukan berarti kami suka kue Kami tidak suka Ini, aku dapat dari anak perempuan yang imut Namanya Jadu kalau tidak salah Aku sudah tidak tahan lagi Pokoknya akan kue tunjukkan kalau aku lebih hebat darimu Tunggu, aku akan jauh lebih keren darimu Permisi pelatih Olahraga apa yang bisa membuatku lebih tinggi? Bukankah aku masih SD? Tinggimu tidak di bawah rata-rata Tetapi segini tidak cukup Tunjukkan olahraga yang bisa membuatku tinggi Ada banyak olahraga yang bisa membuatmu jadi lebih tinggi Olahraga semacam lari gawang Dimana kau bisa lari sekaligus lompat Atau kau bisa lakukan peregangan setiap hari Aku mau tahu Peregangan apa yang kau maksud? Apa? Sejak kapan kau mendapat keanggotaan di sini? Hari ini, kenapa? Urus aja urusanmu sendiri Kalian ini berteman Itu bagus Olahraga dengan partner jauh lebih efektif Kau mengerti tidak? Aku tadi meminjamnya dari kapten tim atletik Oh ya? Aku juga meminjam sesuatu dari ayahku tadi Kita bisa menghadapi lawan yang kuat dengan olahraga biasa Kalau kita bisa mengalahkan kuda itu Kita bisa mengalahkan dia Lagi Besok jam 6 di pekarangan sekolah Dan aku tidak mau ada libur lagi Aku juga Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jadu Jadu Minji Maukah kalian menonton film bersama kami harpekan ini? Kami punya tiket gratis Film? Kami sudah punya rencana lain Baiklah Ayo kita pergi Ayo kita lakukan ini untuk mereka Aku rasa ada hal buruk terjadi pada mereka Apa kau yakin apakah ini benar-benar akan berhasil? Aku dengar ini butuh beberapa hari Kapan kau akan mencobanya? Ya malam ini Kau sendiri? Aku sudah memakainya sebelum menemuinmu Baiklah Baiklah mari kita bandingkan hasilnya setelah beberapa hari Anak-anak selamat pagi Apa semuanya sudah hadir? Yunsook dan Songhun belum hadir, Bu Yunsook dan Songhun? Mereka tidak pernah bolos Ada apa ya? Apa yang harus kita lakukan? Pak Kepala Sekolah Aku sudah menelepon ke rumahnya Kata orang rumahnya Mereka berangkat sekolah pagi ini Tepat-tepatku Songhun Yunsook Apa? Tidak mungkin Tadi pagi aku ke kamar Tuan Songhun Tapi dia tidak ada Jadi aku pikir dia sudah berangkat sendiri Hari ini Songhun dan Yunsook tidak masuk sekolah Apa kau terpikir sesuatu? Kalau dipikir-pikir Aku mengantarkannya ke taman bermain beberapa hari yang lalu Dan dia diam-diam menukar sesuatu dengan Tuan Yunsook Apa itu? Apa ini? Permisi Tapi kita mau kemana, Pak? Kalau dia mau pakai satu botol penuh Cuma ada satu tempat yang mungkin jadi tujuannya Kita harus apa sekarang? Tunggu saja di sini Dan kalau sudah gelap Kita keluar dan mencari tahu Tuan Muda Songhun Yunsook Yunsook Apa itu? Tidak, jangan lihat Tidak, jangan lihat Lari Jangan Tuan Muda Disana berbahaya Tidak, jangan lihat Tidak, jangan lupa Tidak, jangan lupa Tidak Kakaikan Tidak Periksal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!